Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Kurniawati Sabri dalam kanal Baca Sejarah kali ini kita akan membahas satu buku yang sangat penting dan menarik yang biasa saya tampilkan dalam perkuliahan sejarah Indonesia masa pergerakan buku itu adalah Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 yang ditulis oleh Takeshi Siraisi mengapa saya katakan buku ini menarik? karena dari judulnya adalah Zaman Bergerak atau dalam bahasa Inggrisnya judul aslinya adalah An Age in Motion Takeshi Siraisi menggambarkan bagaimana awal pergerakan nasionalisme di Indonesia itu sebagai zaman yang bergerak artinya suatu dinamika yang sangat cepat yang terjadi pada awal abad 20 dengan pusatnya kota Surakarta kota Surakarta menurut Takeshi Siraisi menjadi panggung dari Zaman Bergerak yang dituliskan dalam bukunya ini karena kota Surakarta merupakan melting pot atau pertemuan dari berbagai elemen sosial pada Zaman Kolonial di Hindia Belanda pada saat itu yaitu para bangsawan Jawa, para birokrat, kalangan pesantren, buruh, dan lain sebagainya pada saat ini sudah hadir bersama saya dua orang mahasiswa Alen dan Afifah yang telah mendiskusikan buku Zaman Bergerak ini dalam mata kuliah Indonesia Masa Pergerakan dan pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas kembali poin-poin apa yang ada di dalam buku Zaman Bergerak ini ya kalian sudah baca buku Zaman Bergerak ini kan di kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan nah apa sih kesan kalian setelah membaca buku Zaman Bergerak ini coba mulai dari Afifah kalau menurut saya buku itu tuh menarik karena yang saya notice pertama kali pas baca buku ini adalah buku ini memperincikan setiap peristiwa gitu dan itu sangat kompleks sekali dalam kurun waktu 1912-1926 gitu dan juga disini yang menarik adalah bagaimana si penulisnya itu menuliskan tokoh-tokoh yang terkenal yang turut bergerak pada zaman bergerak itu gitu kayak Semaun terus juga ada Cokroh Minoto, Sipto, Maun Kusumo dan lain sebagainya oke kalau menurut kamu ini Pak Len? kalau menurut saya buku ini ya sama seperti pendapat dari Afifah tentunya sangat menarik karena saya melihat disini terutama kita melihat makna bergerak ini ya dan kita melihat dalam buku tersebut menjelaskan bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang bergerak pada masa-masa tersebut adalah dari berbagai pihak, berbagai pihak ataupun istilah golongan ya yaitu kita mulai dari golongan intelektual kemudian nanti juga ada intelektual yang menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan nuansa islami untuk istilahnya untuk meningkatkan masanya untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama dan kemudian kita diakhiri oleh kelompok-kelompok kiri yang nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap sejarah perombangan radikalisme di Indonesia ya buat saya juga buku ini menarik ya meskipun ya harus diakui barangkali buat kalian juga saya dan kebanyakan mahasiswa ini cukup berat juga ya bukunya ya menarik juga buat saya bagaimana si Takashi Shiraishi ini memberi judul Jangan Bergerak atau di dalam bahasa Inggrisnya itu Age of Motion ya kalau kita lihat disini judul aslinya adalah An Age in Motion, Popular Radikalism in Java nah berarti kira-kira apa sih atau kenapa Takashi Shiraishi memberi judul Jangan Bergerak? kira-kira kenapa milen? kalau menurut pendapat saya Jangan Bergerak ini merupakan produk dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang intinya ingin memberikan pencerahan kepada orang-orang asli di Hindia Belanda yang disebutan bahasa Belanda adalah Inlander yaitu politik etis sehingga dengan politik etis ini mereka akhirnya bisa dicerahkan, bisa melalui edukasi dan mereka akhirnya menjadi suatu produk yang bisa membantu dirinya sendiri maupun juga orang-orang banyak dan sebenarnya bisa mengabdi juga kepada pemerintah kolonial sehingga dengan dampak dari politik etis ini juga kita bisa melihat kalau nantinya pada tahun 1912 dimulailah banyaknya organisasi yang sudah modern dan menunjukkan bagaimana mereka ingin mencapai tujuannya dengan cara melakukan organisasi yang nantinya berpuncak hingga pada tahun 1926 Takashi Shiraishi kan membahas Syarikat Islam mulai dari awal ya Buat saya menarik bagaimana Syarikat Islam ini tumbuh dari organisasi ronda ya Rekso Rumekso Nah ini coba kira-kira siapa nih yang bisa menjelaskan bagaimana transformasi Rekso Rumekso kemudian menjadi Syarikat Bangan Islam kemudian menjadi Syarikat Islam Siapa? Afifah? Afifah gimana? Nah jadi kalau yang disini jadi pada saat itu pedagang ribumi yang pedagang di Jawa yang di Lawian khususnya itu sering sekali bersinggungan bahkan sering sekali bertentangan dengan para pedagang Tionghoa yang beratnis Tionghoa Nah ketika saat itu kebetulan kalau kita belajar tentang revolusi Cina revolusi Cina kan meletus tahun 1911 itu akhirnya kan membuat orang-orang bereknis Tionghoa di India Belanda itu jadi agak sombong gitu karena mereka itu menganggap bahwa setelah dinasti Cina itu runtuh kan nanti Cina akan mengambil alih India Belanda mengusir Belanda dan menjadikan orang-orang Tionghoa itu lebih berada di hiaran ke atas dalam sosial daripada orang-orang pribumi asli Nah itu kan membuat suatu kekhawatir sendiri bagi para penduduk pribumi gitu termasuk juga para penduduk pribumi dan akhirnya selain itu juga kan untuk agar tidak ada monopoli dari organisasi Tionghoa namanya Kong Sing akhirnya Saman Hudi dia adalah seorang saudagar batik yang lumayan sukses gitu dia akhirnya mendirikan sebuah organisasi bernama Rekseromexo yang mana organisasi itu sebenarnya kan lebih condong seperti organisasi Ronda yang juga ini juga ditenggarai karena banyak sekali pencurian-pencurian batik yang sedang dijemur pada malam hari gitu nah tapi kan nanti Belanda ini kan akhirnya melihat bahwa Rekseromexo ini kan karena sering sekali bertentangan gitu dengan Kong Sing akhirnya Belanda itu kan mempertanyakan status hukum dari Rekseromexo yang mana menurut UU 1854 pasal ketiga kalau misalnya organisasi itu gak ada status hukumnya maka harus dibubarkan gitu dan akhirnya Saman Hudi meminta tolong gitu kan dari kenalan-kenalannya akhirnya kenal sama Tirto Ali Suryo yang juga sudah mendirikan Syarikat Dagang Islamnya gitu ya di Jawa Barat akhirnya kan nanti dibuat ADARTnya gitu ya dan terciptalah nanti Syarikat Dagang Islam di Surakarta gitu jadi baru sampai situ kalau misalnya belum Cokro Aminata belum masuk ke Syarikat Islam gitu oke nah itu fase awal ya berarti dari mulai Ronda kemudian ada kebutuhan untuk legal sehingga merefer kepada Syarikat Dagang Islam di Bogor yang sudah berdiri lalu karena kebutuhan juga harus membuktikan bahwa ini organisasi ada anggaran dasarnya seperti itu ya supaya bisa dianggap legal nah pada gilirannya kemudian organisasi ini ternyata terus berkembang terutama setelah masuknya Cokro Aminato nah ini kira-kira Cokro ini masuknya gimana tuh cerita bagaimana dari Samang Budi seorang juragan batik di Lawean kemudian kok kenal dengan seorang Cokro Aminato yang menjauh ada di Surabaya sana kira-kira gimana Alen oke mengenai bagaimana pekisir kepemikiran ya kalau bisa kita melihat dari Haji Samang Budi yang akhirnya nanti bertukar menjadi seorang sosok Haji Umar Said Cokro Aminato yang mungkin ini pendapat saya hanya sedikit dan nanti bisa kita diskusikan bersama yang dan sejauh yang saya baca saya melihat bahwa perkembangan Serikat Dagang Islam semakin besar dan sehingga juga mungkin yang terjadi pada saat itu terjadi pergeseran tujuan organisasi sehingga akhirnya yang tadinya hanya khusus untuk perdagang-perdagang akhirnya ingin melakukan lebih dari pada itu untuk membawa menyatukan ya menyatukan orang-orang berlandaskan Islam untuk kita menyatu bersama dengan tujuan-tujuan yang baru kita bisa kembangkan dan akhirnya yang menjadi sosok yang dipertimbangkan adalah Haji Umar Said Cokro Aminato karena beliau dipandang bisa untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dan Haji Samang Budi juga beliau sejauh yang sewajar juga beliau lebih memilih untuk fokus kepada perdagangan perdagangan kain batik jadi lebih fokus ke sana gitu untuk takutnya kalau jika nanti organisasi lebih besar dia khawatir tidak bisa mengontrol perekonomian dari perdagangan kain batiknya itu kalau dari pendapat saya mungkin bisa ditambah dari Afifah Afifah ada yang mau tambah nggak? kalau dari yang saya baca itu jadi sebenarnya kan sama Budi emang pengen bagaimana caranya kita bisa memperbesar cakupan dari syarikat dagang Islam gitu nah karena dia melihat bahwa kalau yang di Bogor itu kan itu nggak terlalu apa cakupannya nggak terlalu luas gitu sedangkan dia ingin yang lebih lagi nah dia sudah mendengar ada seorang laki-laki yang sudah berpikiran radikal namanya Haji Umar Said Cokro Aminato nah Cokro Aminato ini kan dipandang sebagai orang yang berani dalam menentang kolonial dan akhirnya Saman Budi menanyakan bagi kontak pribadi lah kontak pribadinya dari Cokro Aminato akhirnya mereka nantinya berdialog bersama akhirnya karena ada kesamaan visi dan misi antara Cokro Aminato dan syarikat dagang Islam akhirnya Cokro Aminato akan setuju untuk bergabung dalam syarikat dagang Islam nah tapi nantinya kan Saman Budi dan juga Cokro Aminato sebagai anggota baru gitu kan mereka berdua akan mengubah ADART dan Cokro Aminato berpendapat bahwa kalau misalnya cakupannya mau lebih luas lagi dagangnya di tengah-tengah syarikat dagang Islam itu dihapuskan saja gitu jadi hanya syarikat Islam aja gitu nah sejak saat itu awalnya kan Cokro Aminato belum jadi pemimpin dari syarikat Islam masih dipegang oleh Saman Budi nah nantinya lama-kelamaan Cokro Aminato dengan kekuatannya gitu ya dan dengan basis masanya yang sangat besar Cokro Aminato kan bisa untuk menggeser posisi Saman Budi untuk menjadi pemimpin kalau misalnya ada beberapa yang bilang pemimpin abadi dari syarikat Islam oke menarik juga untuk dicermati setelah syarikat Islam berada di bawah kepemimpinan Cokro Aminato SI ini berkembang menjadi organisasi yang lebih besar lagi dengan pengikut yang lebih banyak nah kira-kira apa nih yang dilakukan oleh Cokro Aminato sehingga SI ini bisa berkembang menjadi besar yang menurut saya baca surat kabar itu sangat besar sekali pengaruhnya karena surat kabar menjadi salah satu hal yang esensial untuk setiap organisasi minimal punya satu dan minimal juga dicetak sendiri gitu nah selain itu juga kalau kita membicarakan tentang Cokro Aminato Cokro Aminato kan ada orang yang sangat pintar sekali untuk berpidato dia sangat berkarisma dalam pidatonya bahkan ada dituliskan bahwa Cokro Aminato pun walaupun susah jalannya menuju ke Verga Dari itu tapi dia tetap mau datang ke situ gitu dan selain itu juga Cokro Aminato kan sering sekali untuk dipanggil sebagai Ratu Adil karena kan ada ramalan bahwa bakal ada Ratu Adil yang datang dan ramalan tersebut ada nama Cokro-Cokronya gitu makanya banyak orang yang percaya bahwa Ratu Adil yang telah digariskan dalam kampan tersebut adalah Cokro Aminato walaupun sebenarnya Cokro Aminato kan gak terlalu suka sama panggilan tersebut gitu karena itu yang sangat terkenal mengapa Cokro Aminato berhasil dalam membesarkan SI itu adalah karismanya luar biasa oke yang bahkan diikuti oleh menantunya ya Soekarno sehingga Soekarno juga dikenal nanti sebagai orator yang ulung ya baik tadi sudah disinggung-singgung mengenai pers ya SI punya koran Saratomo ya kalau gak salah yang namanya ya apa sih atau mengapa sih pers ini di zaman pergerakan ini mempunyai andil yang sangat besar untuk menyebarkan ya menggerakkan masalah seperti itu kira-kira kalian tau gak kenapa nih? cuma hafifat ya hehehe kalau menurut saya surat kabar itu kan adalah salah satu alat komunikasi baru ya pada saat itu dan sebenarnya surat kabar juga secara tidak langsung gitu kan adalah alat untuk transmisi berita, propaganda ataupun kampanye-kampanye dan lain sebagainya gitu dan SI itu kan mewajibkan setiap anggotanya untuk berlangganan koran atau persnya gitu dan makanya kenapa Syarikat Islam itu bisa besar gitu dan organisasi lain pun bisa besar karena ya itu terletak dalam korannya atau surat kabarnya dengan pemimpin pergerakannya itu jurnalisnya gitu sama seperti itu kalau saya menambahkan ya dari pergerakannya kalau kita bisa melihat dengan adanya media masa atau pergerakannya pada sesuatu kabar selain juga menyalurkan informasi bagaimana gagasan-gagasan syarikat Islam terutama dalam menyikapi kebijakan politik kolonial atau mungkin bagaimana untuk menyatukan kekuatan orang-orang Islam dan sampai di sini bahwa dalam menerima saya ini juga salah satu cara untuk menghilangkan atau menurunkan tingkat untuk huruf ini ya karena sekaligus juga selain mereka bisa melakukan informasi, pengguna bisa belajar modus, nyanyi, segala macamnya jadi bisa saja dengan adanya media masa ini semakin terlihat bagaimana selain membantu masyarakat yang bisa membaca dengan teknik macam kalau kita tulisannya dengan bahasa Melayu pada saat itu dan selain itu juga kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan bagaimana kualitas para pemikir para pemikir dari syarikat Islam sehingga mungkin bagi orang-orang yang sudah intelektual yang sudah tercerahkan dari politik etis bisa melihat wah ternyata pemikiran seperti ini mungkin menarik ataupun juga akan menjadi suatu kritikan juga bagi mereka dan segala macam-macam yang menurut saya menarik adalah bagaimana Takeshi Shiraishi ini membahas tokoh-tokoh ya disitu ada Haji Isama Hudin, lalu ada Cokro Aminoto sendiri, ada Mas Marco Kanto di Kromo lalu disitu juga ada Alimin, Ali Surati, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang digambarkan yang semuanya itu sebenarnya gak hitam putih ya seperti Cokro Aminoto ya kita tahu Cokro Aminoto itu sekarang adalah pahlawan ya tapi sebenarnya dia adalah manusia biasa dia orang yang bergerak di dalam dunia politik sehingga dia juga tentu punya musuh-musuh politik lah ya dan bagaimana dengan permasalahan sehingga kemudian dia sebagai seorang politisi tentu ingin kekuasaannya di syarikat Islam ini tetap eksis dan ya mungkin tokoh-tokoh lain menurut kalian siapa yang menarik perhatian kalian disini? kalau saya sih yang menarik itu Cipto kenapa itu menarik? karena kalau saya menarik karena pada saat itu kan kita membicarakan periode Jawa itu terbagi menjadi empat namanya Fortune London kan ya nah Cipto ini kan sejak dulu dia memang tidak terlalu suka dengan monarki gitu atau yang kerajaan-kerajaan makanya dia dibilangnya kan anti-raja nah Cipto itu kan adalah orang yang pernah menulis gitu ya dalam kritiknya di Panggugah bahwa sebenarnya rakyat itu kesulitan karena memelihara dua keraton gitu ya kalau enggak mendingan dua raja itu itu dipensiinkan saja terus dikasih pesanan gitu kan itu kan sangat memperlihatkan bagaimana Cipto itu udah gak suka banget sama yang namanya kerajaan gitu dan Cipto ini melihat sebuah Renaissance gitu di Jawa gitu sebuah masa pencerahan gitu dan Cipto ini kan orang yang suka menulis surat gitu kan salah satunya dia masukkan menulis surat sama temennya di Belanda dia bilang bahwa sebenarnya penyakitnya orang Jawa itu kan karena mereka tuh terlalu patuh terhadap pemimpin dan makanya gimana caranya diobatin gitu ya itu adalah dengan semangat perlawanan nah bagi saya itu toko Cipto itu sangat menarik gitu karena dia juga satu sisi anti-raja dia juga anti-Belanda juga dia maunya kan Indonesia merdeka gitu ya dia sendiri ya memang menarik ya tokoh Cipto Mangkusumo sepertinya dia dari sejak muda itu sudah jiwa apa ya jiwa nasionalis jiwa berontaknya itu udah udah kelihatan ya seperti dia ketika distofia dia kan agak nyentrek sendiri ya kalau yang lain dengan pakaian daerahnya dia itu pake digambarkan Takeshi sejak distofia itu udah pake belangkom tapi rambutnya tuh keluar keluar gitu kan jadi dia udah gak suka dengan apa-apa yang seragam yang harus-harus gitu tuh dia menghindari ya kelihatannya lalu dia juga bagaimana digambarkan sebagai seorang dokter dia ditugaskan untuk mengatasi wabah wabah yang ya seperti sekarang ya pandemi pasti semua orang bermasker terus ini gitu ya pake APD supaya tidak tertular gitu ya tetapi si Cipto ini entah apa yang ada di dalam benaknya karena mungkin hanya perlawanan ya menunjukkan perlawanan segala macem dia bahkan katanya gak mau pake sawung tangan dan dia masuk ke desa yang orang dokter belanda pun gak mau masuk untuk apa namanya menyembuhkan itulah ya satu contoh manusia yang beda dari yang lain ya ya di Stovia bahkan ketika kemudian ada Budiutomo dia kan juga masuk dan kemudian melawan orang-orang yang dianggap senior disitu ya nah itu menarik terus ada lagi gak yang menarik perhatian kalian? kalau saya menyambung lagi ya menyambung lagi mengenai dokter Cipto nah itu yang menarik juga bagaimana tadi yang dibilang oleh Afifah mengenai perjuangannya untuk menggagas anti kerajaan ini bahkan sampai di Vokstraat ya Dewan Rakyat sehingga ya dia juga menyampaikan kritik pedasnya langsung di depan yang dia tentang itu bahkan sampai menimbulkan suatu perdebatan yang sangat pedas dan akhirnya pun hasilnya walaupun ya hasilnya gak mencapai apa-apa gitu dalam sejauh yang saya wajah mungkin nanti kita bisa berikut bersama gitu gak mendapatkan ya kan dan nyatanya sang ini masih ada namun ini juga sang Cipto ini juga masih tetap disana tidak dilonserkan semua ini yang menarik juga bagaimana dokter Cipto tetap istilahnya bersingat dalam dalam Vokstraatnya istilahnya mungkin tidak akan menerima pendapatnya Cipto tetapi dia masih ada tetap di dalam kandang gitu ini menurut saya juga menarik bagaimana dia menyerangkan aspirasinya dan dan ini juga mungkin akan menambahkan bagaimana cara-cara pesan-pesan ya dalam Utaqeshi ini tentang Radikal itu ternyata gak hanya disampaikan melalui media masal namun juga sebenarnya sudah melalui media pemerintah walaupun ya hasilnya tidak begitu baik menurut dalam sejauh yang saya baca oke nah juga ada tokoh nih yang barangkali ya publik terlalu kenal ya mas Marco Kartodikromo nah ada gak yang ingin berbagi siapa sih ini mas Marco Kartodikromo kalau saya mengenal kalau mas Marco itu adalah satu jurnalis yang sangat keren gitu maksudnya kan dia sering sekali kena apa apa namanya perslit pers pers diliten gitu atau ketika orang apa pemerintah Belanda gak suka sama karyanya gitu dan dia sering sekali kan di penjara gitu jadi ada yang orang bilang kalau mas Marco itu hidupnya itu di penjara gitu karena sering banget di penjara karena tulisan tulisannya nah mas Marco ini kan adalah salah satu orang yang sangat ingin memerdekakan Indonesia gitu kan jadi pernah walaupun dia pernah mengatakan bahwa saya mau pensiun dari junior pergerakan tapi kan nyatanya dia gak bisa untuk pensiun gitu karena dia harus terus bergerak dengan tulisannya gitu jadi walaupun dia sering ditangkep sering di penjara sama pemerintah Belanda itu tidak pernah menggetarkan hatinya gitu untuk terus berjuang gitu ya menarik juga ya membaca mas Marco ini mas Marco ini adalah orang yang barangkali berbeda dari Cipto kalau Cipto ini mendapat pendidikan nomor satu katakanlah ya karena dia HIS lalu Stofian nah mas Marco ini jadi justru orang yang cuma sekolah di ongkoloro ya kan ongkoloro lalu dia belajar bahasa Belanda itu lewat privat dengan orang Belanda jadi digambarkan mas Marco ini memang bisa berbahasa Belanda iya bisa membaca tulisan dalam bahasa Belanda tetapi bicaranya tidak terlalu pasih juga ya katakanlah tidak terlalu mungkin lah dalam bahasa Belanda sementara pada saat itu yang dikatakan orang terpelajar adalah orang yang bisa menulis dan bicara pasih bahasa Belanda tetapi justru mas Marco ini sangat gandum dengan hal-hal yang berbau barat gitu ya dia berpakaian selayaknya orang Belanda dibandingkan dengan Cipto yang dia pakai bajunya sangat menunjukkan bawang jadar seorang Jawa ya justru dia tidak mau berpakaian seperti orang Belanda nah mas Marco ini meskipun tulisannya sangat mengkritik Belanda tetapi secara penampilan dia sangat ingin diakui sebagai orang Belanda begitu ya nah ini apa ya sisi-sisi menarik ya kalau ini juga ada seperti macam fashion lah istilahnya karena melihatnya seperti pandangan itu mungkin lebih keren atau istilahnya lebih macam ada di bawahnya jika berpakaian ala Eropa atau mungkin karena pada saat itu kalau dalam pendapat saya mungkin lebih mengantar kalau mereka itu lebih teredukasi atau segala macam tapi ada juga mas Marco seperti itu memberi kesan ke orang kalau dia itu orang terpelajar orang pelajar tapi kalau berbalik lagi kalau ke dokter Cipto menunjukkan kebanyakan orang Jawa tapi orang Jawa dia juga pintar istilahnya nah ini yang cukup penting juga dalam hal berpakaian kalau kita menginggung mengenai itu tadi kemudian juga ada kalau tidak salah Haji Misbah ya coba siapa yang mau berbagi mengenai Haji Bisbah ini siapa oke kalau boleh saya pendapat ini kalau Haji Misbah ini cukup unik menurut saya dalam kita kenal Haji Misbah kalau dalam buku itu ditulis Haji Misbah saja ya namun kita melihat beliau ini adalah sosok ulama juga dari kalangan pemuka agama namun dia sangat anti penjajahan sangat anti dia tidak suka melihat hal-hal yang Islamnya menyengsarakan gitu karena dan juga dengan Islam juga dia mempelajari bahwa kita perlu merawan pihak-pihak yang istilahnya membuat kesengsaraan kepada umat manusia Islam jadi kita harus tentang dia karena kalau tidak kita lawan kita nanti akan menjadi seorang munafik misalnya tidak menjalankan ajaran Islam dengan benar dan kemudian dilanjutkan lagi setelah Haji Misbah berkenalan dengan tulisan-tulisan yang berideologi maksis maksis yang kiri sehingga Haji Isbah ini mungkin kalau dapat saya jadi sebuah pelopor yaitu pelopor adanya kooperasi ya kooperasi atau kerjasama antara golongan Islam dengan yang nantinya akan disebut golongan kiri yang menurut Haji Misbah terlepas dari adanya kekurangan ataupun kelebihan kita harus menunjukkan bahwa kita punya tujuan yang sama melindas penjajah ini kesengsaraan ini harus kita hentikan makanya ayo kita sama-sama melawan itu dalam pantangan saya mengenai Haji Misbah dan terutama juga dari buku itu yang saya baca iya di buku ini dijelaskan bagaimana Cipto Mangun Kusumo dan Haji Misbah ini berhasil membangkitkan lagi Insulinde di Solo ya di Pernakarta jadi pendekatan Haji Misbah melalui agama dan kemudian Cipto Mangun Kusumo melalui antirajanya itu ternyata berhasil menarik masa yang justru insulin ini kan awalnya hanya diisi oleh orang-orang priai lalu orang Indo kan tetapi justru di bawah Haji Misbah dengan Cipto ini kok petani mau masuk ke organisasi ini ya inilah kehebatan dua orang ini memang karena ada isu yang waktu itu sangat krusial juga dimana masalah buruh buruh ada masalah buruh penghisapan rakyat yang kemudian dimanfaatkan sehingga rakyat ini berbondong-bondong masuk ke insulin buku buku ini kan menjelaskan bagaimana pergerakan nasional itu juga di dalamnya muncul dinamika terkait dengan terjadinya perang dunia pertama di Eropa ya ada gak sih pengaruhnya atau perbedaan sebelum dan sesudah perang dunia pertama itu terhadap syarikat islam mengenai perang dunia ini ya perang dunia satu ini atau sebutannya good work itu memang menurut saya memang mendampak besar ya terhadap organisasi terutama SI di India karena dalam yang saya baca adalah tentunya pada saat 16 dan 17 itu pengaruh-pengaruh atau sosialis atau pengapun kiri yang radikal itu mulai mengaruhi di India terutamanya pertama melalui partai STV ya yang dipimpin oleh Sinifrit kemudian muncullah kader-kader yang dari pribumi yang contohnya terkenal dari Sema'un Daksono dan yang lainnya yang akhirnya pada tahun 17 akhirnya mempengaruhi SI ya bisa kita lihat juga akhirnya juga dalam SI Semarang yang akhirnya menjadi pemimpin ialah Sema'un padahal Sema'un juga sebenarnya juga mempunyai jabatan yang tinggi juga yang strategis dalam STV sehingga yang menjadi titik mula menurut saya akhirnya radikalisme bisa berkembang dalam Syarikat Islam oke nah jadi radikalisme yang dimaksud oleh Allen ini akhirnya masuk atau infiltrasi ke dalam Syarikat Islam nah ini gimana tuh akhirnya kan kita tahu bahwa terus muncul SI merah gitu ya SI putih itu gimana tuh mungkin kalau menurut saya sih ini semua bermula dari dagasan disiplin partai pada saat itu kan tokoh-tokoh PKI ada juga yang menjadi anggota Syarikat Islam gitu dan pada saat itu ada sebuah ide bahwa hanya satu aja gitu jadi kalau misalnya mau masuk SI yaudah yang ISDFG nya itu atau PKI nya itu harus keluar gitu dan ini kan membuat membuat tokoh-tokoh PKI yang di dalam Syarikat Islam itu kan kenapa mereka itu menuju Syarikat Islam kan karena masa Syarikat Islam sangat banyak bahkan sampai 2,5 juta ya ketika di fase Cokro Aminoto dan mengapa itu bisa terpecah itu kan karena gesekan-gesekan di dalamnya gitu ada saling kritik antara misalnya Darsono mengkritik Cokro Aminoto gitu terus juga nanti Surya Pranoto dia menyerang PKI terus juga dengan Fahrudin terus Semaun juga gak mau kalah gitu dan akhirnya kan itu nanti akan melahirkan SI terpecah jadi yang namanya SI merah gitu ya yang karena PKI berwarna merah dan SI putih yang masih murni dengan Syarikat Islam gitu ya memang kalau kita baca Takeshi Shiraishi ini setelah Kongres ke yang terakhir ya tahun 1918 ini ya SI ini mengalami penurunan yang tajam pertama tadi karena adanya friksi dengan anggota yang berhaluan komunis tetapi juga ada satu pengaruh dari dua insiden yang terjadi sebelumnya yaitu insiden toli-toli dan juga insiden yang dikenal sebagai Afdelingbe ya dimana ada satu keluarga di Jawa Barat yang terbunuh yang diperkirakan dilakukan oleh kelompok rahasia di dalam Syarikat Islam yang dikenal dengan kelompok Afdelingbe nah inilah yang kemudian menjadi isu yang menggerogoti kepemimpinan Cokro Aminoto yang pada akhirnya Cokro Aminoto ini kehilangan kepercayaan baik dari pemerintah India Belanda maupun di kalangan pengikutnya sendiri ya perlahan tapi pasti sejak 1919 Kongres 1919 popularitas Cokro Aminoto terus menurun begitu juga dengan Syarikat Islam di mata pemerintah India Belanda maupun di kalangan SI itu sendiri oke baik dengan demikian saya kira selesai sudah ya pembahasan kita mengenai buku Zaman Bergerak memang kita gak bisa mengungkap semua isinya ya paling tidak poin-poin dalam apa yang dimaksud dengan Takeshi Shiraishi dengan Zaman Bergerak ini sudah diungkapkan dengan baik oleh teman-teman kita Alen dengan Afifah ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa membaca sendiri buku Zaman Bergerak ya sangat menarik meskipun juga cukup sulit juga ya dicerna terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih